Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Dimanakah Nabi Isa tinggal setelah menyelesaikan misi membunuh Dajjal? Menurut sejumlah riwayat, Dajjal akan muncul dari wilayah Ashbihan atau ada yang menyebut juga Isfahan atau Hurasan, sebuah wilayah yang terletak di ujung timur laut Iran. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Anas bin Malik menjelaskan bahwa 70.000 orang-orang Yahudi Ashbihan akan menjadi pengikut Dajjal. Mereka mengenakan jubah tebal dan bergaris. Meski dalam riwayat lainnya menyebutkan jumlah orang Yahudi Ashbihan yang menjadi pengikut Dajjal sebanyak 80.000 dengan mengenakan topi perang. Setelah muncul, Dajjal kemudian akan singgah di setiap kampung kecuali Mekah dan Madinah. Para malaikat menjaga dua kota suci itu sehingga tidak dapat dimasuki Dajjal. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim dan Imam Hakim disebutkan bahwa Dajjal akan berada di bumi selama 40 tahun. Kemudian Allah SWT mengutus Nabi Isa AS untuk membunuh Dajjal. Rasulullah SWT bersabda, Dajjal itu keluar dari umatku. Ia tinggal di bumi selama 40. Kemudian Allah mengutus Isa Ibn Maryam yang seolah seperti Urwah Ibn Masud et Sakafi, nama seorang sahabat Nabi. Kemudian Isa Ibn Maryam mencari Dajjal itu dan membunuhnya. Hadits riwayat Imam Ahmad, 166, Imam Muslim, 2940, dan Imam Al-Hakim, 550. Kelak Nabi Isa diturunkan Allah SWT di timur Damaskus. Lalu Nabi Isa menemukan Dajjal dan membunuhnya di pintu Lut, Palestina. Sebagai mana dijelaskan Rasulullah SWT dalam hadits yang diriwayatkan dari An Nawas bin Sem'an. Saat Dajjal seperti itu, tiba-tiba Isa Putra Maryam turun di sebelah timur Damaskus di Menara Putih dengan mengenakan dua baju yang dicelup was dan zafaran, seraya meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Bila ia menundukkan kepala, air pun menetes. Ketika ia mengangkat kepala, air pun bercucuran seperti mutiara. Tidaklah orang kafir mencium bau dirinya melainkan ia akan mati. Sungguh bau napasnya sejauh mata memandang. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu Lut lalu membunuhnya. Setelah itu, Isa Ibnu Maryam mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Hadits Riwayat Muslim Nau 2937 Setelah membunuh Dajjal, Nabi Isa tinggal selama 40 tahun di bumi. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala muwafakkannya. Imam Tabarani menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam kemudian dimakamkan di Madinah bersama Rasulullah sholawulahu wa laihi wa salam. Imam Tabarani dalam Al-Mujam Al-Kabir mengatakan, Nabi Isa alaihi salam nanti akan dikuburkan bersama Rasulullah sholawulahu wa laihi wa salam dan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, dan jadilah kuburan Isa itu kuburan yang keempat. Pembunuhan terhadap Dajjal Rasulullah sholawulahu wa laihi wa salam menyatakan bahwa selepas berhasil membunuh Dajjal, Isa ibn Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Itulah tadi penjelasan mengenai dimanakah Nabi Isa alaihi wa salam tinggal setelah membunuh Dajjal. Semoga dapat menambah ilmu dan iman kita. Allahualam bisawaf Terima kasih. Terima kasih telah menonton!